Lari, 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 tiang listrik merubut, tiang listrik merubut. Aduh, putus, aduh, aduh, senara jalan, putus, putus jembatan. Awas ya, jangan kembali, jangan kembali, putus, putus jembatan. Aduh, putus jembatan. Abrasi terjadi di pesisir Ramurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara pada Rabu, 15 Juni 2022, sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia bagian tengah. Viva telah merangkum fakta-fakta bencana alam di Minahasa Selatan yang bersumber dari laman resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Satu, belasan rumah dan jembatan amblas. Abrasi pantai di pesisir Ramurang mengakibatkan setidaknya 15 unit rumah, 1 jembatan, dan 1 bangunan penginapan amblas. Berdasarkan laporan visual dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Minahasa Selatan, rumah dan jembatan yang terdampak abrasi berada di bibir tebing dan berbatasan langsung dengan pantai. Abrasi kemudian menggerus tebing pantai sehingga menyebabkan belasan bangunan bak di telan air laut. Belum ada laporan korban jiwa dan korban luka-luka akibat abrasi pantai tersebut. Hasil kaji cepat sementara, kerugian material tercatat 31 rumah dan 1 jembatan rusak, 5 kotej, 1 kafe, dan kawasan destinasi wisata juga ikut terdampak. Tiga, bencana abrasi tidak terjadi secara instan. Sejumlah warga sekitar sempat mendengar suara semacam dan tumat dan patahan saat bencana terjadi. Mereka langsung evakuasi mandiri setelah abrasi berlangsung secara bertahap, yang memakan waktu sekitar 1 jam dari kejadian awal sampai menjadi parah. Akibat abrasi tersebut, ada sekitar 266 jiwa yang telah diusikan ke posko tanggap darurat. Empat, telah ada peringatan dini. Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika BMKG telah mengeluarkan peringatan dini bahwa beberapa wilayah pesisir Indonesia berpotensi diterjang banjir pesisir mulai 11 sampai 23 Juni 2022, yang dipengaruhi oleh fenomena super full moon pada selasa 14 Juni 2022. Lima, anjuran antisipasi. Sebagai antisipasi, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan tidak beraktifitas di pesisir pantai untuk sementara waktu, melakukan monitoring wilayah pesisir, dan memperbarui informasi perakiran cuaca dari BMKG. Sejumlah warga yang tinggal di area pantai juga diimbau untuk waspada lantaran dikawatirkan terdapat bencana abrasi susulan. Tindakan sementara mencegah abrasi untuk jenis pantai bertebing, masyarakat dibantu BPBD dan Dinas Pekerjaan Umum membuat tanggul, baik itu dari karung pasir atau kombinasi dengan bambu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah menonton!